Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk dapat lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi, terutama yang bangunannya masih berbahan kayu atau semi-permanen. Sejak terjadinya kebakaran beberapa waktu lalu di salah satu sekolah di Kota Jambi, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sangat menyoroti fasilitas dan bangunan-bangunan sekolah yang ada di Kota Jambi khususnya bagi bangunan sekolah semi-permanen. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat memperhatikan sekolah-sekolah yang masih berbahan kayu, dikarenakan sekolah yang berbahan kayu sangat rentan mengalami kebakaran dan kerusakan. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi menyampaikan bahwa saat ini masih banyak sekolah di Kota Jambi yang bangunannya masih berbahan kayu, sehingga dirinya meminta agar pemerintah Kota Jambi bisa lebih memperhatikan akan sekolah-sekolah tersebut. Kita juga juga memberikan perhatian dalam sekolah-sekolah yang masih bangunan kayu. Kalau memang itu dijadikan sekolah-sekolah yang khusus untuk kiri atas kayu, boleh saja kami setuju juga. Tapi tentu harus ada perhatian diperbaiki. Kemudian juga sistem pengamanan dalam kalung banjir. Banjir termasuk juga kalau kebakaran di wajah atau di putung. Jadi jangan sampai seperti yang ada ini, begitu, bakar langsung habis, kayu kan. Jadi kalau di Komisi 4 juga sudah merekomendasi untuk tindas pendidikan, meeting terhadap sekolah-sekolah, baik terutama yang kayu, yang memang harus sejarah diperbaiki. Sandi Jek TV melaporkan.